Masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa kurang dari 12 jam musibah kebakaran terjadi di desa Telang dan desa Kayu Bawang, Kabupaten Hulusunga Tengah. Musibah di dua desa ini menghanguskan 9 rumah, 7 di antaranya hangus 100%. Musibah kebakaran terjadi di dua desa di Kabupaten Hulusunga Tengah dalam kurang waktu kurang dari 12 jam. Pada kejadian pertama kebakaran terjadi di desa Telang, Kecamatan Batang Alai Utara, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah, Kamis 3 Agustus 2023, yang menghanguskan tiga rumah milik Raffar, Mahbubah, dan Aisyah hingga 100%. Kurang dari 10 jam sejak kejadian di desa Telang, tepatnya pada pukul 4.45 Wita Subuh tadi, masyarakat kembali dihebohkan dengan musibah kebakaran yang terjadi di desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai yang menghanguskan enam bangunan rumah milik Syarifuddin, Sadillah, Asmat, Asmuni, Kartinah, dan Hairan Syah. Empat rumah di antaranya hangus 100%. Belum diketahui penyebab pasti dari musibah kebakaran di desa Kayu Bawang ini. Pihak kepolisian sudah memasang garis polisi guna melakukan penyelidikan, sedangkan untuk kerugian material ditaksir senilai seratusan juta rupiah. Berdasarkan pantauan TVRI pasca kebakaran hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi, para korban dan warga desa Kayu Bawang masih berjibaku membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Ahmad Triski, kontributor TVRI Kalimantan Selatan Selamat menikmati.